Wali kota dan wakil wali kota Cilegon menandatangani petisi penolakan pendirian gereja Padahal sebetulnya masyarakat desa bersama aparat desa di desa yang bersangkutan sudah menyetujuinya Dan ini dilakukan sang wali kota dan wakil bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat muslim Di sana tempat diskotik bebas berdiri, tempat PJ++ banyak marah sedangkan gereja ditolak Ini perbuatan yang sangat memalukan yang menunjukkan bahwasannya Islam bersifat arogan, bersikap ekstrim Mengapa masih ada sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen Kayaknya sentimen banget dengan gereja Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Bagaimana jadinya kalau kita umat muslim ketika mau membangun masjid dilarang misalnya? Ketika mau beribadah ke masjid dilarang, apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua Majelis ulama Indonesia melarang umat kristiani untuk membangun gereja Apabila ajaran yang datang dari Tuhan saudara ku, itu tidak mungkin ajaran itu mengganggu ketertiban orang di luar golongannya Bagaimana gereja-gereja saat ini banyak dihambat, bahkan ada yang dibakar Mereka ingin membatasi ibadah kita sebenarnya Tetapi percayalah, mereka tidak akan bisa membatasi iman kekristianan Semakin mereka menghalang-halang, maka akan semakin kelihatan bagaimana ajaran mereka Yang katanya rahmatan dilalami Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang, itu tidak berisik Tapi kalau Islam, ya berisik Maaf nih, saya juga Islam, maaf Kita omong kasarnya aja ya Kita orang Islam, pakai toa Ya, kedengaran kemana-mana Orang Kristen biasa aja mendengarnya Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam Bukan, ya Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahannam Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah Yang ada di Cilegon adalah MUI MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini Pertanyaan saya kenapa Tempat wisata Yang mana ada orang luar negeri Datang untuk kawin di situ Nikah siri Itu gak ditandatangani petisi untuk dilarang Kenapa tempat ibadah Tempat dimana mencari Tuhan justru dilarang Ya, tapi ya gak ngertilah cara berpikirnya orang-orang ini gimana Kenapa yang diatur cuma agama non-muslim Kenapa yang Islam gak diatur Kenapa kalau masjid gak diatur Tetapi kenapa kalau gereja dan lain-lain diatur Tapi sekali lagi kasus semacam ini sangat-sangat banyak Berhenti untuk menolak pendirian gereja Ada beberapa tempat juga di Indonesia ini yang terjadi penolakan pembangunan gereja Tapi ini menjadi luar biasa karena wali kotanya ikut tanda tangan Nah, kalau sekarang tiba-tiba ada banyak ustadz yang mengatakan Jangan dekat-dekat dengan kaum kafir Dengan orang krister Kenapa ada orang, ada ustadz yang mengajak untuk bermusuhan Padahal ini udah bukan jamannya gitu Menurut saya, permasalahan ini, permasalahan di Indonesia ini Akan sama saja dari beberapa tahun sebelumnya Dan yang akan datang itu akan sama saja gitu ya Akan terus ada selama ustadz-ustadz yang mempromosikan Atau berceramah, berdakwah hanya dari sisi peperangan saja Ya, kita gak akan selesai dengan isu intoleran dan penolakan-penolakan gereja yang seperti ini Saya selalu heran kalau ada kelompok yang menolak berdirinya rumah ibadah Mereka ini ketakutan imannya goyah Kecuali kota dari partai berkarya dan wakilnya dari PKS itu Menolak memberi izin pembangunan gereja Bareng-bareng dengan ormas intoleran Ternyata mereka itu takut banget sama salib yang di gereja itu Apa di kota Celegon ini banyak makhluk berjenis vampir dan juga Dracula Kok takut banget kalau ada gereja Tak intoleran rumah ibadah tapi sangat toleran dengan rumah pijat plus-plus Lokasi pangkalan para PSK di kota Celegon itu cukup banyak dan meluas Ada berita yang menyebut di kota Celegon dalam 1 RT 1 RT aja Itu ada 6 diskotik Di Celegon sepertinya memang mau usaha apa saja bebas Yang gak bebaskan ya itu tadi Bangun gereja Penolakan pembangunan gereja memang bukan berita baru di Celegon Masyarakat Celegon, Banten harus malu Wali kota Celegon harus malu Ustadz, Kiai, ulama Celegon harus malu Mereka harus malu karena menolak pembangunan gereja di kota itu Sampai saat ini pun upaya menteri agama pun tak banyak membawa hasil Nah seperti di Celegon ini lucu Dia bilang katanya ini adalah kota ulama Perut Kenapa kok alergi, gatel, kemeriang melihat adanya gereja Lucu saya Kalau orang lihat salib lalu gemetar Memang kita setan apa? Pernah gak kita bangun masjid Kemudian kita minta izin ke lingkungan sekitar kita? Nah Saya bisa yakinkan Kenapa? Arogansi kita Karena mentang-mentang mayoritas saya na'udeleng Di Bali saja gereja boleh kok Bali itu mayoritasnya Indonesia Gereja ada, masjid ada Jujur saya muat Intoleransi mulai berkembang Masyarakat sudah mulai berbapak Pemerintah daerah diam saja Aparat keamanan juga sama saja Hampir 10% warga Celegon beragama Kristen Gak sedikit pun ada kewibawaan dari wali kota dan wakilnya Dalam menolak tekanan ormas-ormas itu Karena kalau masalah Celegon ini meluas Maka di daerah-daerah Dimana yang muslim menjadi minoritas Bisa saja Dikeluarkan larangan mendirikan masjid Sebagai balasan Dan ini tentu akan menimbulkan perselisihan Yang apinya bisa mengisar Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah Sebagaimana gereja HKBP di Celegon Saya laporan ya Pak Eforus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran Di Cilegon, kota Celegon itu masih ada gereja HKBP Yang ditolak pendiriannya oleh wali kota Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali Menyampaikan dan mendatangi Pak wali kota Supaya izin ini dikeluarkan Staff kami Pak sudah dua kali ketemu dengan wali kota Dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri Kalau belum beres Wali izin pendirian ini Karena Di bawah Sudah beres semua Izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres Surut tertahan di atas Ini tentu Bukan hal yang baik Bukan hal yang sehat Tadi saya sampaikan itu Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan Cilegon adalah salah satu wajah paling kelam Mengenai toleransi beragama Di Cilegon mungkin Membangun tempat karaoke lebih mudah Ketimbang membangun gereja Menjalankan tempat maksiat barangkali lebih mudah Kenapa? Karena di Cilegon memang tidak ada satu gereja pun yang diizinkan berdiri Kenapa wali kota Cilegon malah kok jadi pengecut kayak gitu? Menandatangani petisi untuk menolak pembangunan gereja Bukan cuma wali kota Wakil wali kota dia juga ikut-ikutan Majelis ulama Indonesia aktif menolak pendirian gereja di Cilegon Tidak ada alasan untuk mendengarkan teriakan gerombolan-gerombolan Yang seperti Dracula takut sama saling Lagi viral gereja ditolak ormas ala-ala gurun di kota Cilegon Menolak dan melarang pembangunan gereja Gereja ditolak, ibadah Kristen ditolak Anehnya gimana? Sudah biasa, sudah jadi jadwal rutin tiap tahun di negeri ini Ini Maret 2022 kebakti yang dilarang di kota Bandung Ini Desember 2021 ibadah Natal di Gubarim di Lampung Matiin dulu, matiin dulu Ini September 2020 umat Kristen ibadah dipasangin lagu keras-keras sama warga Saya bisa tunjukin jejak digital umat minoritas dilarang ibadah itu sudah tradisi setiap tahun Jadi yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di negeri ini Itu pasti otaknya yang bermasalah Gilanya lagi masih ada yang kampanye melawan Islamofobia Dan percaya di Indonesia ada Islamofobia Biadab sekali mereka memutarbalikan fakta Padahal yang jelas-jelas ada di Indonesia itu Kristenofobia Fakta Orang bilang itu di Indonesia ada Islamofobia, gak ada Kalau negara gak ada Minta jadi menteri, kasih Dimana fobinya Bahwa ada yang ditangkap Ya memang begitu Kelakuannya Wah itu ada ustadz di kriminalisasi Kamu gak tau ya saya bilang Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 2, 3 Ada lagi? Enggak Kamu tau enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu Hanya 2, 3 QI kamu ribut Padahal dia terbukti melakukan kriminal Enggak usah pakai dalil-dalil Kalau enggak hafal malah salah Itu kan banyak tuh di TV tuh Walil dalil sahdah Akhirnya orang yang semula percaya Jadi enggak percaya Orangnya enggak ngerti Pada Apa yang dibadah Wah ini berdebat Harus khalifan enggak ngerti Artinya khalifan enggak ngerti Artinya gila apa Mau berdebat Bawa pedang dari Allahu Akbar Orang dikejar sampai ketakutan Orang dihajar Dirpul oroti celananya Sampai nangis sampai pingsan Sambil teriak Allahu Akbar Aneh kalau laporkan Nandar Yonatan Pernah tau sama itu? Cari tau di Youtube Itu tukang 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 provokasi agama itu Nandar Yonatan Ya kan Provokator agama itu Penista agama itu sesungguhnya Juga mengajak-ngajak orang diskusi agama Berdebat Terus saling menghina Saling merusak Satu agama Dihina Alhamdulillah dihina gitu Semua siapapun juga Yang menghina agama Saya laporkan polisi Ya kan Jadi kalau ada orang Agamanya Kristen Menghina agama Islam Saya laporkan polisi Kemudian kalau ada Agamanya Islam Menghina agamanya Kristen Di Youtube Saya laporkan polisi Jadi gak ada lagi Perdebatan agama Tentang agama Di Youtube Yang sifatnya saling menjatuhkan Oke Nandar Yonatan Nandar Yonatan Nandar Yonatan Ya kan Jadi dicatat tuh Abdul Somad pernah mengatakan Bahwa ada jin kafir Di dalam salib Dan melucu di hadapan Jamaahnya Seolah-olah ia lupa Kesebelah mana Kepala patung salib itu terkulai Mereka menista Agama dan masyap lain Intinya mereka mengajarkan Kebencian dan permusuhan Kepada agama Atau masyap Yang mereka anggap Berseberangan dengan mereka Baik dengan cara Mengolok-olok simbol Maupun dengan mengatakan Hal-hal yang buruk Terhadap agama Atau masyap lain itu Akhir-akhir ini Kita makin sering melihat Ustadz dan pendakwah Menghina agama lain tersebut Agama Kristen gitu ya Ini seperti dilakukan Ustadz Abdul Somad Yang bilang bahwa Ada di salib itu ada Di balik salib itu ada jin kafir Bukan hanya melecehkan Tuhan Tapi melecehkan salib Seperti yang dilakukan oleh Apa namanya Abdul Somad gitu misalnya Kemudian melecehkan agamanya Melecehkan ajaran agama Melecehkan Yesus Dan seterusnya Melecehkan gereja Dan seterusnya Tidak mau agama Islam dilecehkan Jangan memaki-maki Tuhan agama lain Jangan melecehkan Keyakinan agama lain Menguatnya gagasan Bahwa Islam memang Memberitahkan umatnya Untuk memerangi kaum kafir Agar Islam terselamatkan Dan kaum kafir itu berarti Mereka yang menentang hukum Allah Keyakinan semacam itu Ada di kepala banyak muslim Bukan cuma satu dua orang Bahwa wajib hukumnya Untuk memerangi kaum kafir Ingat kasus Ahok pada 2016 Ajaran Islam yang terus disebarkan Dikembangkan Ditanamkan Oleh kalangan yang memang percaya Bahwa Islam sesungguhnya Memang memberitahkan Umat Islam Untuk menegakkan jalan Allah Dengan memerangi musuh-musuh Islam Termasuk umat Kristen Ajaran Islam jelas berperan Dalam rangkaian kejahatan kemanusiaan ini Islam menyebabkan terorisme Jangan berteman kecuali mu'min Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim Itu pelan-pelan Menggerus iman kita sama Allah Kalau bisnis tidak apa-apa Jadi kalau jalan-jalan Sama orang yang tidak jelas itu Kafir misalnya dia non-muslim Itu tidak baik Jadi kalau mengejak orang makan itu Ke orang yang Apa? Yang bertakwa kepada Allah Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Nanti kekuatan dari gizi makanan Yang masuk ke badan si orang tadi Itu akan membuat dia Terbantu untuk maksiat Kita lupa bahwa dia ada jelek Yang sangat besar Dia tidak mau dengan Tuhan kita Itu jelek itu Walaupun dia gandeng Walaupun bersih ini kayak apa Kenapa? Karena mengurangi iman kita Makanya Rasulullah mengatakan Latu sohib Ocok jangan berteman dengan orang kafir Inilah akhlak dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Lagi viral video ceramah Habib Muhammad bin Anis Syahat Karena berteman dengan non-muslim itu Pelan-pelan menggerus iman kita Kepada Allah Katanya Masa iya Jalan-jalan dengan teman non-muslim Bisa menggerus iman Ah masa si bib Segitu lemahnya iman Sampai bisa tergerus Hanya karena berteman dengan non-muslim Makanya saya tanya Ini iman Keyakinan Apa pagar pembatas Di stadion JIS Yang mudah roboh itu? Bib bin Anis coba Mobilnya apa? Mitsubishi Pajero Spot Itu bikinan mana? Jepang Yang bikin agamanya apa? Bukan Islam kan? Apa masa Waktu Bib bin Anis Naik mobil itu Punya pikiran Wah mobil ini Dibikin oleh orang non-islam Mereka baik Dan canggih sekali Ini orang-orang Islam Kok gak ada yang bikin mobil Duh keimanan Islam Yang saya tergerus nih Mosok gitu cara mikirnya Terus waktu pakai HP itu Merasa imannya tergerus Karena yang bikin bukan orang-orang Islam Ini benar-benar lucu dan konyol Kapir Tak besunat Tak mandi wajib Bezina kerjanya Jangan suka kepada orang kapir Sobat itu tidak Pancasilais Kenapa? Dalam Pancasilani mengaku ada Lebih dari satu agama Begitu dia menghina salib Berarti Anda tidak Pancasilais Mengatakan salib itu tempat jin Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka Simbol kesembahan mereka Apa disini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja Pak Soman? Harusnya Anda itu diproses di polisian Pak Soman Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina Simbol ketuhanan umat Kristen Coba kalau Anda yang dikembalikan Masjid itu tempat jin-jin Pasti umat keselam marah Itu aduh Soman juga ngomongnya hebat banget Kita ikuti saja demokrasi pemerintahan sekarang Nanti kalau kita sudah berkuasa Kita ganti dengan kilafat Enak aja siapa sih Soman ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap Ketakutan Begitu ditangkap Cihut Halal haram demokrasi Kita pakai dulu sementara Sistem kafir ini Orang bilang kafir mana bisa Sementara Kalau semuanya sudah baik Kita pakai sistem Islam Naik khalifah Bapak Ibu yang dimilihkan Allah Oleh sebab itu Solusi penyelesaian umat ini Mencuri listrik Ini dalil yang mengatakan boleh Ingat baik-baik Kalau mau mencuri Pegang dalil Negara yang tidak adil Kalau begitu Boleh dicuri Karena listrik ini Diambil dari alam Maka itu milik Allah S.W.T Punya Allah Berarti milik bersama Kita curi aja Apa hukumnya berwisata Ketempat ibadah orang kafir Contohnya Candi Borobudur Hukumnya haram Karena itu termasuk Persetujuan kepada Peribadahan mereka Kita gak boleh datang ke situ Kecuali untuk satu tujuan Mau membubarkan orang yang lagi Beribadah kepada selain Allah Haram hukumnya Masuk ke rumah ibadah orang lain Haram Hidup ini mesti kita jangan Balik lagi ke jamannya Abad ke 6 ke 7 gitu Itu gak tau Boblok atau Sinting gitu Saya juga gak tau TV itu Dikatakan para ulama haram Maka usulan anak kepada Antum-antum yang punya TV Buang tuh TV Bahaya Bagaimana hukumnya musik dulu kan Saya katakan haram Surah 25 lam Asekret 31 Ayat Ayat 6 dulu kan Udah dibaca kan Dari mana musik itu Dari gereja Musik bagian ibadah Kristen Makanya sekarang mereka nyanyi pak Waleluya Puji Tuhan Surah Kapan musik masuk Islam Pernah gak musik malam Itu permainan syaitan Jual beli musik Haram Duetnya Haram Jual beli alat musik Gitar, piano Haram Duetnya Haram Penyanyi Dapet duet dari nyanyian Haram Karena Allah mengharamkan Nyanyian, musik Itulah yang ditempelkan salib Di belakang ambulan Kalau masjid kita punya ambulan Balik dari sini Ambil pilok Pilok itu Lambang yang ada di ambulan Ganti dengan bulan sabir Orang yang terakhir Itu di dalam Yang dimaksudkan itu Patung Patung Ini bukan Tuhan Kalau dia punya tangan Kayak manusia Tangannya empat Kalau gitu Kalau ada barangnya lapan Dimana Tambah lagi tangannya Apakah ini adalah Tuhan Kalau ada yang bilang Ini adalah Tuhan Tanya Tuhannya yang mana Yang kiri Yang kanan Dia ketawa terus Dan dia sejahtera Karena itu dia makan terus Agama Kristen Tuhan yang sudah mati Dikai salib Pak Abah itu apa 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 Muslim ini ampun-ampunan Apa ditantang dia Si Somad itu Kenapa gak dia yang cihan Si Habib Rizik Kenapa dia yang gak cihan Dia yang walau di cihan lah dia Mau dia cihan Mau ditangkap aja Udah nangis-nangis Jangan katakan bom bunuh diri Ini banyak wartawan-wartawan Yang tidak islami Memakai istilah-istilah kafir Tanpa dia sadari Gerakan bunuh diri Padahal gerakan mati syair Zaman sahabat nadi pakai penang Zaman sekarang tak pakai penang Letupkan, ledakkan Mati syair Ada pun orang yang mengejek Ini mati konyol Orang mati syair Dia katakan mati konyol Saya pernah ditanya Apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS Bagus Saya bilang Siapa yang tidak ikut kepada ISIS Kafir halal darahnya Ceramahnya Ustadz Abdul Somad Ceramah yang membenarkan bom bunuh diri Eh bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam Dan ini mengamalkan surat Al-Anfal Ayat yang ke-60 Orang Islam yang baik itu Yang menjadi teroris Buka Al-Anfal ayat 60 Kesibukan para lelaki Yang masuk surga Di surga Adalah Memecah perawan istri-istrinya Perawan terus Mereka menyatakan bahwasannya Kesibukan penduduk surga Itu memecahkan keperawanan para Bidadari Ternyata ini kesibukan mereka Bagaimana mereka tidak sibuk Sementara bidadari yang Allah siapkan Bagi mereka sangat luar biasa Indah, cantik, dan molehnya Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah Minta maaf Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi Bible Kristen itu palsu Dari jeneral 100 bintang Kalau kapir kau ke neraka Tidak ada urusan Pancasila Soekarno Ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan Bidangnya siapa? Tampun besok di seluruh wilayah Indonesia Tidak akan banyak Ke kanan di salib itu ada jin kapir Ke kanan di salib itu ada jin kapir Ke kanan di salib itu ada jin kapir Haleluya Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tampun besok di jempol Tampun besok di jempol Kita percaya salib itu lambang mulia Bukan jin Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh Jarang saya belum pernah nengok Cina kerasukan sedang Pernah tak ahok itu kerasukan sedang? Tidak, jadanya juga pernah Karena sesama sedang Jidak orang saling menggoda Saya gak pernah mundur Untuk kebenaran keadilan kejujuran Dan beri kemanusiaan Lu gak pernah mundur Dan lu gak pernah takut juga sama lu Siapapun yang rasis Lu akan hadapin Karena rasis itu Dia beri kemanusiaan Tapi saya ditanya dulu Kamu nyesel gak Statement kamu di pulau seribu Sehingga masih masuk penjara Tidak pernah nyesel Karena saya mengatakan kebenaran Hai semua dengan saya Jones Leong Terima kasih banyak buat kalian Penonton setia yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal Sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family Karena kalian selalu support di channel ini Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen Saya baca komen kalian satu per satu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui opini kalian Tanggapan kalian Dan masukan kalian Sangat berguna untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like Di awal video Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research Dan ini semua gratis untuk kalian Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan Wali kota dan wakil wali kota Cilegon Menandatangani petisi penolakan pendirian gereja Padahal sebetulnya masyarakat desa bersama aparat desa di desa yang bersangkutan sudah menyetujuinya Dan ini dilakukan Sang wali kota dan wakil bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat muslim Saya cuma ingin menegaskan ini perbuatan yang sangat memalukan Mengapa saya katakan sangat memalukan Ini memalukan bagi negara Karena yang menandatangani petisi ini bukan orang sembarangan Yakni penyelenggaran negara Wali kota dan wakil wali kota yang dipilih oleh rakyat Ini kan betul-betul memalukan Bagi sebuah negara demokrasi Negara kesatuan Republik Indonesia ini Yang menunjukkan bahwasannya Islam bersifat arogan Bersikap ekstrim Seolah-olah dia ingin hidup sendiri Dan tidak bisa mengayomi agama lain Dan kurang lebih bisa saya katakan juga Ini bentuk penistaan terhadap ajaran Islam itu sendiri Karena mereka mengatasnamakan agama Untuk menandatangani petisi tersebut Yang mengaku muslim Yang mengatasnamakan Islam Kemudian anti keberagaman Anti terhadap agama nasrani Anti terhadap agama kristen Mereka telah menandatangani Dari mana mereka mendapatkan dalil Menjadi antipati dengan gereja Atau umat beragama kristen Mereka telah menandatangani Mereka telah menandatangani petisi tersebut Kan sakit bagi kita semua Coba bayangkan Saya agak heran Saya agak heran gitu Menggelitik saya baca Ini bacaan saya saja sebetulnya Katanya Di sana Tempat diskotik Bebas berdiri Tempat pijat plus-plus Banyak marah Sedangkan gereja ditolak Kemudian yang berikutnya Entah kan gereja itu tempat ibadah Tempat umat memuji Tuhannya Bukan tempat maksiat kan Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur Kata Gus Dur Saya tidak cemas Ketika di sebelah rumah saya ada gereja Karena gereja itu tempat orang memuji Tuhannya Saya cemas kata Gus Dur Kalau di samping rumah saya ada diskotiknya Karena kalau di samping rumah kita ada diskotiknya Tempat masjid Ya jangan-jangan kita ingin jajal ke sana Enggak kita anak-anak yang ingin jajal masuk ke sana Ada mubalik-mubalik Yang tampil sok berani Saya katakan sok berani Berani tapi salah Sok berani Menghina agama lain Menghina Tuhan agama lain Ada kesan Oh dia mau usatnya hebat Usatnya pemberani Menghina agama lain Mendiskreditkan agama lain Itu bukan berani saya katakan Itu namanya bias-bias identitas Mulai sekarang Jika ada orang yang secara arogan Mengatasnamakan Islam Lalu kemudian Mendiskreditkan agama lain Sebetulnya dia sedang menista Ajaran Islam itu sendiri Teruntuk ulama Banten Saya mau bertanya nih Saya juga orang Banten Saya juga beragama Islam Saya ingin bertanya Kenapa di sana dilarang membangun gereja Ya Emang ada salah apa Kalau di sana dibangun gereja Emang ada dampak buruk apa Kalau di sana dibangun gereja Ya Jadi Indonesia itu bukan agama Islam Ya Jadi jangan seenak jidatnya Kalian melarang umat Kristen Untuk membangun gereja Tidak Tidak ada Kalau bagi saya Tidak ada dampak apapun Ya Karena di Indonesia ini Negara NKRI Negara kesatuan Ya Agama apapun Ada di Indonesia Jadi Kenapa kalian melarang Untuk pembangunan gereja Gereja itu tempat orang beribadah Tempat orang suci Ya Jadi Fungsinya sama juga Dengan masjid gitu Tempat kita sholat Gitu lah Ya Apalah tangkapan kalian Kalau kayak gini Masa bangun gereja Tidak boleh Orang Kristen Mau sembahyang dimana Gitu Sedangkan di Indonesia ini Bukan orang Islam doang Kita itu negara NKRI Sudah diatur Di undang-undang 45 Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Ya Bukan Keadilan Seluruh bangsa Islam Bukan Mereka juga Sembahyang itu Orang Kristen Itu sembahyang Itu tidak berisik Ya Paling berisik Di lingkungannya sekitar Di gerejanya doang Tapi Kalau Islam Ya Berisik Maaf nih Saya juga Islam Maaf Kita Omong kasarnya aja ya Kita orang Islam Pakai toa Ya Kedengaran Kemana-mana Orang Kristen Biasa aja Mendengarnya Ya Jadi kalian tanam Itu betul-betul Para ulama-ulama Jahanam Kita Melihat Dan mendengar Informasi dimana Saudara kita Di Cilegon Tidak Bisa Membangun Tempat ibadah Tidak bisa membangun Gereja Karena Oleh pihak Majelis Ulama Indonesia Melarang Umat Kristiani Untuk Membangun Gereja Apabila Ajaran yang datang Dari Tuhan Saudaraku Itu tidak mungkin Ajaran itu Mengganggu Ketertiban Orang Di luar Golongannya Seperti Ajaran Kekristenan Ajaran Kekristenan Itu Ajaran Yang penuh Kasih Ajaran Yang sangat Membawa Kedamaian Dan Sukacita Kepada Pengikutnya Tidak Boleh Menghina Tidak Boleh Mencacimaki Mengolong Apalagi Mengganggu Orang ibadah Mengganggu Rumah ibadah Justru Kalau Saudara Melihat Di daerah Kantong Kantong Kekristen Bapak ibu Itu Bangunan Masjid Pembangunan Masjid Tempat Sholat Saudara kita Umat islam Itu sangat mudah Dibangun Tidak ribet Tidak perlu Minta izin Kepada Si A Si B Si C Mereka Ingin Membatasi Ibadah Kita Sebenarnya Tetapi Percayalah Mereka Tidak Akan Bisa Membatasi Iman Kekristenan Mereka Tidak Bisa Membatasi Iman Percaya Kita Kepada Yesus Gedung Mereka Bisa Batasi Bahkan Gedung Lagi Dibangun Mereka Bisa Membuat Gedung Yang Lagi Dibangun Itu Tidak Jadi Dibangun Tidak Bisa Dibangun Dengan Berbagai Alasan Tetapi Pertumbuhan Iman Kekristenan Di Bangsa Dan Negara Ini Tidak Bisa Mereka Hambat Bagaimana Gereja Gereja Banyak Dihambat Bahkan Ada Yang Dibakar Rumah Ibadah Itu Sangat Sulit Kita Bangun Bahkan Kami Pernah Lagi Beribadah Persekutuan Ada Datang Sekelompok Orang Membubarkan Ibadah Kami Bapak Ibu Tetapi Iman Percaya Kita Mereka Tidak Bisa Bubarkan Semakin Dihambat Semakin Merambat Semakin Mereka Menghalang Maka Akan Semakin Kelihatan Bagaimana Ajaran Mereka Yang Katanya Rahmatan Lil'alamin Semakin Mereka Halangi Semakin Mereka Hambat Justru Semakin Bertumbuh Pesan Ketika Saya Melihat Kejadian Di daerah Cilegon Saya Tidak Syok Lagi Karena Saya Pernah Berada Di dalam Agama Itu Memang Itulah Seperti Yang Kita Lihat Saudaraku Bagaimana Kita Lihat Begitulah Sekalipun Kita Mendengar Dari Sebagian Orang Rahmatan Lil'alamin Damai Segala Macam Tetapi Semua Itu Dilihat Dilihat Dari Dilihat Dari Tingkah Lakunya Dilihat Dari Pengikutnya Apakah Pengikutnya Itu Membawa Damai Sejahtera Dan Sukacita Atau Justru Pengikutnya Itu Menjadi Batu Sandungan Terhadap Orang-orang Di Sekitarnya Maka Ini Adalah Tugas Kita Berdoa Dan Kita Melangkah Pergi Untuk Memberitakan Firman Tuhan Memberitakan Injil Hai teman-teman Kalian tahu tidak Saat ini kita dengan Gampangnya bisa memiliki Saham global Seperti perusahaan Google Apple Facebook Dan Lainnya Kalian tinggal Klik link di kolom deskripsi Lalu Lakukan Registrasi Dan Anda semua Berkesempatan Untuk langsung Mendapatkan Welcome Bonus Kalian akan Diberikan Satu saham gratis Secara acak Sebagai Welcome Bonus Seperti Saham Tesla Apple Facebook Atau saham Dunia Lainnya Menarik Bukan Cukup Satu klik Kamu bisa Investasi Dengan Mudah Tanpa Ribet Tanpa Dikenakan Fee Atau Komisi Cocok Untuk Investor Formula Canggih Dan Gampang Kan Yuk Daftar Hari Sebelum Promo Welcome Bonus Ditutup Kenapa Investasi Di saham Global Karena Jika kita Lihat Kenaikan Saham Global Di tahun Belakangan Sangatlah Fantastis Dan Mempunyai Peluang Yang Sangat Bagus Kedepannya Kalian Juga Berkesempatan Untuk Mendapatkan Saham Yang Nilainya Hingga 1000 Dolar Atau 15 Juta Registrasi Dengan Menekan Link Di Kolom Deskripsi Untuk Mendapatkan Welcome Bonus Dan Saham Gratismu Sebelum Saya Tutup Jangan Lupa Like Video Ini Cuma Deposit Kalian Sudah Bisa Langsung Mendapatkan Cuan Ajak Teman Teman Untuk Berinvestasi Di Saham Amerika Karena Peluang Dan Potensi Yang Sangat Bagus Berinvestasi Di Jangan Lupa Bagikan Informasi Ini Ke Teman Atau Family Anda Mungkin Teman Atau Family Anda Membutuhkan Investasi Ini Oke Sekian Dulu Dari Saya Jangan Lupa Follow Instagram Saya Di At Johannes Leong Official Untuk Kata-kata Motivasi Setiap Harinya Bagi Kalian Yang Termotivasi Nonton Video Ini Ayo Like Video Ini Dan Subscribe Di Channel Ini Dan Buat Kalian Yang Sudah Subscribe Di Channel Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Supaya Kalian Mendapatkan Notifikasi Setiap Kali Saya Upload Video